MENGEJUTKAN Ternyata ini alasan Indra Shafri corot Welberjardim dan Arkan KK di timnas U20. Absennya Welberjardim untuk timnas U20 Indonesia kemungkinan besar, karena dirinya tak kunjung datang ke Jakarta untuk memenuhi panggilan Indra Shafri. Tidak ada nama Welberjardim dalam 23 nama final skuad timnas U20 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang diumumkan pada minggu 22 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pemain Sao Paulo FC itu memang belum datang ke Jakarta sejak namanya masuk dalam 30 daftar pemain dalam persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Shafri saat ditemui wartawan di Stadion Madya pada minggu sore masih mengatakan bila Welberjardim akan menyusul untuk bergabung. Pemain abroat, sudah tidak ada yang menyusul, kecuali Welber, kata Indra Shafri. Namun pada malam harinya, timnas Indonesia sudah mengumumkan 23 nama final dan tidak ada nama Welberjardim di situ. Indra Shafri pun mengklarifikasi alasan Welber terpaksa tidak bisa gabung timnas Indonesia. Dia sedang fokus di klubnya. Kemarin dihabis cetak gol di klubnya dan dia sedang berjuang untuk juara di sana, kata Indra. Selain itu, jika datang pun ia belum bisa digaransi bisa bermain di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dalam instastory akun pribadinya, Welberjardim baru saja mencetak gol untuk Sao Paulo U17 dalam ajang Paulista Cup 2024. Sao Paulo U17 berhasil menang atas Ituano dan berhak melangkah ke perempat final. Welber mencetak gol dari posisi terbaiknya yakni sebagai B kanan. Dari sisi kanan kota penalti, Welber melakukan tendangan langsung ke gawang yang gagal dihentikan keeper lawan. Agenda di klub ini juga salah satu alasan yang disinyalir membuat Welberjardim tidak bisa memenuhi panggilan Indra Shafri kali ini. Sementara itu, Indra Shafri berharap dirinya bisa mengulangi prestasi lolos dari kualifikasi Piala Asia U20 seperti yang dilakukannya 10 tahun lalu. Setelah kemarin di AFF kita berhasil menuntaskan tugas dengan baik dan sesuai target yang dibebankan oleh PSSI sebelumnya anak-anak bisa mencapainya, sekarang kita naik ke step atau anak tangga kedua, dengan lolos kualifikasi AFCU-20, kata Indra Shafri di Stadion Madia, Senayan, Jakarta pada minggu 22 September 2024. Saya pribadi ini kualifikasi kedua bagi saya setelah dulu tahun 2013 di mana kita kualifikasi di Jakarta dan satu grup dengan satu grup bersama Korea Selatan, Laos, dan Filipina. Di mana kita mendapatkan nilai murni 9 poin dan lolos sebagai juara, grup, mudah-mudahan kita bisa lolos kualifikasi Piala Asia U20 ke Cina nanti berhasil. Tambahnya, Tom Haye, mengungkapkan penyesalannya Usai Almer City dicukur oleh FC Twente dalam lanjutan Eredivisi. Minggu, 22 September 2024, malam waktu Indonesia Barat, Tom Haye tampil sebagai starter dalam kekalahan 0-5 timnya saat itu. Pemain 29 tahun tersebut hanya bermain 57 menit. Gelandang timnas Indonesia tersebut mengaku timnya sebenarnya bisa memberikan perlawanan sengit kepada FC Twente. Namun, dirinya menyesalkan ada momentum yang dilepaskan Almer City. Tom Haye mengaku bahwa Almer City memiliki banyak kesempatan untuk menyamakan kedudukan Usai kebobolan satu gol dari aksi Sam Stain di menit ke-9. Momen tersebut hilang sebelum turun minum babak pertama, hal tersebut terjadi Usai FC Twente menggandakan keunggulan lewat Brace Sam Stain pada menit ke-45-1. FC Twente sangat efektif di babak pertama. Ujar Tom Haye saat diwawancarai oleh ESPN Usai Laga. Sebuah gol yang bagus, tetapi sedikit aneh. Sebuah keajaiban bahwa satu atau dua gol tidak tercipta setelah itu. Dan kemudian Anda kebobolan seperti itu sebelum turun minum. Maka Anda tahu bagaimana kelanjutannya. Jelanjutnya. Perjuangan Almer City makin berat Usai ketinggalan dua gol. Meski begitu, Tom Haye mengaku bahwa timnya masih percaya diri saat memasuki lapangan. Namun, momentum tersebut lepas Usai kebobolan lagi pada menit ke-55 dari aksi Sam Lammers. Gol tersebut membuat Almer City makin sulit untuk mengejar ketinggalan. Bagaimana babak kedua gol-gol tercipta, itu cukup mudah, ujar pemain timnas Indonesia tersebut. Jalannya laga ini bagi Tom Haye tergambar dari momen di babak pertama. Namun, dirinya menyayangkan timnya gagal mencetak gol meski banyak mendapatkan peluang emas. Tom Haye mengaku telah menjalani pertandingan yang berbeda pada pekan ini. Cerita hari ini ada di babak pertama, iujar Haye, jika kami mendapatkan peluang-peluang yang sangat besar. Sungguh ajaib tidak ada yang jadi gol. Ketika mereka melakukannya, Anda melakukan pertandingan yang berbeda. Tutupnya, PSSI memastikan striker keturunan milik FC Utrecht, Nikita Tromp akhirnya bersedia untuk membela timnas Putri Indonesia. Hal itu disampaikan ex-co PSSI, Vivian Cahyani. Meski sudah mendapat lampu hijau dari Nikita Tromp, PSSI masih menunggu keputusan pelat Satoru Mochizuki. Nikita Tromp juga sudah oke, ujar Vivian dikutip dari antara, Minggu, 22 September 2024. Tapi kami perlu satu kali lagi untuk latihan bersama untuk bisa meyakinkan Coach Mochi memberikan rekomendasi untuk Nikita bergabung bersama timnas Indonesia Putri. Kehadiran Nikita Tromp di lini depan timnas Putri Indonesia akan sangat menarik dan ditunggu-tunggu. Hal itu mengingat Nikita memiliki rekam jejak yang cukup menarik. Menyitat Socer Dona, Nikita Tromp saat ini membela klub papan atas Liga Putri Belanda, FC Utrecht. Striker berusia 22 tahun itu pindah ke FC Utrecht secara bebas transfer di awal musim ini. Dia pindah dari Ajax, Amsterdam. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erik Thohir memastikan komitmen penuh untuk sepak bola Putri Tanah Air. Salah satunya lewat gelontoran dana 36 miliar rupiah. Erik mengatakan itu sekaligus memastikan bahwa sejumlah agenda telah disiapkan untuk timnas Putri demi mencapai prestasi terbaik di pentas internasional.